Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada siapa sedekah paling utama? Ini penjelasan hadis Rasulullah SAW Sedekah merupakan amalan yang dianjurkan bagi umat muslim Namun terkadang timbul pertanyaan siapa yang paling utama menerima sedekah? Banyak keutamaan sedekah seperti meningkatkan keimanan kepada Allah SWT Membersihkan harta dan juga memperlancar rezeki Sedekah juga dapat menjadi cara untuk menolong sesama Siapakah penerima sedekah yang paling utama? Rasulullah SAW menjelaskan melalui banyak hadis tentang keutamaan sedekah Termasuk disebutkan juga siapa yang berhak menerima sedekah 1. Sedekah kepada orang yang membutuhkan Sedekah yang paling utama adalah yang paling membutuhkan Oleh orang yang menerima sedekah dan manfaatnya dapat dirasakan terus-menerus Rasulullah SAW pernah bersabda Sebaik-baik sedekah adalah mengalirkan atau menyediakan air Hadis riwayat Ibnu Majah Sedekah dengan mengalirkan air dapat menjadi sedekah yang paling utama Jika dilakukan di tempat yang kekurangan air dan banyak orang mengalami kehausan Apabila tempat tersebut tidak kekurangan air Maka paling baik adalah mengalirkan air ke sungai atau memasang saluran air Air merupakan kebutuhan bagi makhluk hidup dan salah satu karunia yang Allah SWT ciptakan Sayangnya tidak semua makhluk memiliki akses untuk mendapatkan air secara bebas dan mudah Karena itu sedekah air dianggap sebagai salah satu amalan yang berpahala besar Air adalah sumber dari semua kehidupan dan tidak mungkin dibisahkan dari kehidupan makhluk hidup Oleh karena itu memberi air minum kepada orang yang meminta Termasuk perbuatan sedekah yang akan ditanyakan Allah pada hari kiamat kepada hambanya Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis kudsi Allah berfirman Wahai anak Adam, aku meminta minum kepadamu, mengapa kamu tidak memberi minum kepadaku? Si hamba menjawab Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberi minum kepadamu, sedang engkau Tuhan semesta alam Allah berfirman Hambaku si Fulan telah meminta minum kepadamu, mengapa kamu tidak memberi minum kepadanya? Seandainya kamu memberinya minum, kamu akan mendapatkan pahala di sisiku Hadis Riwayat Muslim Nabi berpesan untuk menjadikan air sebagai sedekah utama Hal ini terjadi karena Rasulullah menyadari bahwa betapa banyaknya air yang dibutuhkan tubuh kita Dan kita tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya air Dua, sedekah kepada orang yang memusuhi Sesuai keterangan dari kitab Nasohibul Ibad karya Sheikh Imam Nawawi Al-Bantani Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk bersedekah kepada keluarga dekat Yang memusuhi umatnya tersebut Hal ini dijelaskan Rasulullah SAW Sedekah paling afdol atau utama ialah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi Hadis Riwayat Tabrani dan Abu Daud Tentunya seseorang yang bersedekah kepada kerabat yang memusuhinya Bertujuan agar mereka tidak saling memusuhi Serta agar hati mereka menjadi lembut dan sadar Tiga, sedekah kepada keluarga dan kerabat Terkadang saking asyiknya bersedekah di luar Orang lupa memperhatikan sana kerabatnya Padahal sedekah terhadap sana keluarga itu lebih utama Pada suatu masa turun suatu ayat kepada Nabi Muhammad Tidaklah kalian memperoleh pahala yang sempurna atau surga Sehingga kalian sedekahkan dari harta yang paling kalian cintai Dan apapun yang kalian sedekahkan Maka sungguh Allah adalah zat yang maha mengetahui Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92 Mendengar ayat itu Sahabat Abu Taufah tergerak hendak menyedekahkan harta terbaiknya Yaitu kebun kurma Lalu Nabi Muhammad SAW sangat terkagum-kagum Kemudian bersabda Kebun bayi roha itu adalah harta yang banyak keuntungannya Kebun bayi roha itu adalah wanita yang banyak keuntungannya Sungguh aku telah mendengar ucapanmu Dan sungguh saranku agar kebun itu kau sedekahkan kepada para kerabatmu Hadis riwayat Al-Bukhori dan Muslim Setelah mendapatkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW Abu Taufah kemudian melaksanakannya Ia kemudian menyedekahkan kebun kurma bayi roha Yang menghadap masjid Nawawi itu Kepada para kerabat dan anak pamannya secara lebih detail Merujuk riwayat dalam marasil Abi Bakar bin Hasem Kebun kurma bayi roha itu kemudian oleh Abu Taufah Disedekahkan kepada kerabatnya kurang lebih senilai 400 juta rupiah Bila dikonversikan dan juga ada hadis lain yang menyebutkan sedekah untuk orang miskin Nilainya hanya sedekah sementara Sedekah untuk kerabat lainnya 2 sedekah dan silaturahmi Sedekah untuk kerabatnya nilainya 2 sedekah dan silaturahim Hadis Riwayat An-Nasai Islam sangat melarang kepada umatnya untuk memutus tali persaudaraan Oleh karena itu bersedekahlah apabila ada kerabat yang memusuhi Agar persaudaraan antar sesama muslim tetap terjalin 4. Sedekah ketika sedang sehat Mengutip dari kitab Sunan An-Nasai Jilid 2 karya Imam An-Nasai Rasulullah SAW menyatakan Sedekah saat dalam keadaan sakit merupakan sedekah paling utama Sebagaimana dalam hadis sohi berikut dari Abu Hurairah Bahwa seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW Wahai Rasul sedekah apakah yang paling utama Lalu beliau menjawab Kamu bersedekah saat kamu sedang sehat Sangat menyukai harta benda Mengharapkan hidup yang panjang dan takut miskin 5. Sedekah suami kepada istrinya Bagi seorang laki-laki yang telah berkeluarga Sedekah yang pahalanya sangat besar yaitu menafkai istri dan anaknya Hal ini bahkan menjadi kewajipan sesuai dengan kitab Khuddulujin Karya Sheikh Imam Nawawi Al-Bantani Menafkakan istri dan anak merupakan sedekah yang pahalanya jauh lebih besar Daripada bersedekah kepada orang lain Hal ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan selebih keperluan Dan mulailah dari orang yang kamu tanggung Hadis riwayat Bukhari Dalam hadis lainnya dikutip dari kitab karya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqolani Sebagai berikut Dari Abu Hurairah RA Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Bersedekahlah kepada dirimu sendiri Orang itu lalu berkata Aku mempunyai yang lain Beliau bersabda Sedekahkan untuk anakmu Orang itu berkata Rasulullah SAW pernah bersabda Bersedekahlah Lalu seorang laki-laki berkata Wahai Rasulullah Aku mempunyai satu dinar Kemudian Rasul mengatakan Bersedekahlah kepada dirimu sendiri Orang itu lalu berkata Aku mempunyai yang lain Beliau bersabda Sedekahkan untuk anakmu Orang itu berkata Aku masih mempunyai yang lain Beliau bersabda Sedekahkan untuk istrimu Orang itu berkata lagi Aku masih punya yang lain Rasul menjawab Sedekahkan untuk pembantumu Orang itu berkata lagi Aku masih mempunyai yang lain Rasul bersabda Untuk yang terakhir kalinya Kamu lebih mengetahui penggunaannya Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai Sedekah merupakan amalan Yang paling mudah dikerjakan Bahkan ada sedekah Yang tidak memerlukan harta Senyum dan salam Yang tulus kepada sesama Juga merupakan bentuk sedekah Sahabat beriman Dengan mengetahui Kepada siapakah sedekah Yang paling utama itu Kami harapkan kita Tidak merasa bimbang lagi Untuk bersedekah Sebab hanya mengharap Ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian yang bisa saya bagikan Semoga video ini bermanfaat Wa akhiron Wabila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!